Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Likie menyampaikan lengan bajunya untuk menyela ketua klan dan berkata perlahan, Tuan klan, tidak perlu berputar-putar, langsung ke pokok persoalan. Saya menunggu untuk mendengarkan, kamu, ketua klan menjadi marah. Bocah ini menikahi putrinya dan merusak rencana pernikahan klan mereka. Dia punya banyak alasan untuk membunuh bocah itu tetapi sekarang, pria itu masih kejam dan sombong. Dia benar-benar merasakan keinginan untuk mencekik bocah itu. Dia menatap Likie dengan intens dan akhirnya meredam amarahnya sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, ingat, bocah, dosamu layak dihukum mati. Aku tahu, Likie tersenyum, sebagai orang yang menyebabkan masalah ini, kamu ingin menyerahkanku ke klan Dongfang untuk membebaskan masalahmu sendiri. Itu benar, ketua klan mengulangi, memutus pernikahan kita adalah dosa yang tidak bisa diamuni. Fakta bahwa kamu masih bisa berjingkrak di depanku saat ini adalah karena aku cukup berbelas kasih. Benar-benar, Likie tidak keberatan sama sekali. Dia hanya menghabiskan waktu dengan ikut serta dalam kekacauan ini. Ketua klan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lurui telah melakukan pengorbanan besar karenamu. Dia melepaskan status bangsawannya dari klannya sendiri, melepaskan kesempatan untuk menjadi nyonya klan Dongfang serta kota timur dan menyerah untuk tinggal di terkenal, semua ini hanya untuk mengambil risiko melarikan diri bersamamu. Dia masih memikirkanmu saat ini dan memohon lebih awal agar aku melepaskanmu. Apakah kamu mencoba meyakinkanku? Likie mendengus. Dia bisa mengerti mengapa dia memohon padanya karena dia hanyalah orang asing yang terjebak dalam badai. Kamu bisa melihatnya seperti itu. Ketua klan berbicara terus terang, Anda harus tahu bahwa persatuan pernikahan antara dua klan sangatlah penting. Setelah rusak, itu harus dituang lagi dengan darah. Saya mengerti, pelakunya harus mati. Anda takut saya tidak mau mengakuinya, itulah semua bangunan ini. Likie masih tersenyum. Ketua klan merenggut, tidak menyukai penayangannya yang terang-terangan. Seperti yang dikatakan Likie, meskipun mereka telah menangkap Likie, tidak ada bukti. Klan Dongfang tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata mereka bahwa Likie lah yang memutuskan pernikahannya. Pada saat itu, bagaimana jika Likie berubah pikiran dan memutuskan untuk membalas mereka? Hubungan antara kedua klan akan memburuk ke tingkat yang tidak bisa diperbaiki. Hubungannya sudah canggung karena pernikahan yang gagal. Jika klan Dongfang berpikir bahwa klan Wenren menggunakan kambing hitam, tidak ada yang tersisa dari sekutu mereka. Kamu harus mengerti bahwa kamu harus membayar harga jika kamu masih mencintai Lurui. Ini bukan hanya untuk klan Wenren tetapi juga Lurui dan putrimu. Kata ketua klan dengan dingin. Jadi, kamu masih berusaha melindungi putrimu. Likie berkata sambil tersenyum. Ketua klan ragu-ragu sejenak sebelum mempertahankan nada dinginnya, klan Wenren hanya bisa mencoba yang terbaik. Mengenai nasib Lurui, diperlukan pertimbangan lebih lanjut dengan klan Dongfang. Namun, jika Anda setuju, kami dapat menjamin bahwa putri Anda akan aman. Apakah itu ancaman? Likie bertanya. Ketua klan menjawabnya dengan dingin. Faktanya, mereka memahami bahwa satu-satunya kartu mereka hanyalah Lurui dan putrinya. Bahkan jika kamu tidak peduli pada Lurui, kamu harus memikirkan putrimu karena kamulah yang membawa ke dunia ini. Master klan menambahkan, kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Akui kalau akulah yang memutuskan pernikahan. Atau biarkan aku menyalahkan Soaring Hao, bahwa aku adalah mata-mata yang dikirim oleh kekuatan ini untuk merayu putrimu guna memutuskan hubungan antara kedua klan. Ketua klan merasa sulit untuk menjawab karena sikap Likie. Dia tidak yakin dengan orang seperti apa yang dia ajak bicara. Sepertinya kamu juga belum mengambil keputusan. Namun, karena kamu ingin menyerahkanku ke klan Dongfang, biarlah. Aku akan melakukan perjalanan bersama kalian ke tempat itu. Likie tersenyum. Menurutnya, karena dia sudah terlibat, sebaiknya lakukan saja dan selesaikan perbuatan baik. Ketua klan menarik nafas dalam-dalam dan merasa lega. Dia sedang menunggu Likie mengatakan ini. Sangat baik. Sadarilah pilihan anda sendiri. Saya tidak bisa menjamin apapun selain putri anda pasti akan aman. Master klan selesai. Likie terkeke dan berkata datar, jangan khawatir, saya adalah pria yang selalu memilih pilihan yang tepat. Dia pergi setelah mengatakan ini. Mata ketua klan menjadi dingin. Segala sesuatu yang terjadi sejauh ini di luar dugaannya. Di masa lalu, dia akan mengira Likie akan panik setelah tertangkap, terutama saat putrinya berada di tangan klan Wenren. Namun, bocah biasa ini terlalu tenang dan sama sekali tidak peduli pada segalanya. Hal ini membuat cukup sulit bagi ketua klan untuk memahami situasi. Dia benar-benar ingin menggunakan para sandera untuk memaksa Likie mengakui bahwa dia adalah mata-mata dari Soaring Hawk. Dengan begitu, badai akan segera meredah dan hubungan kedua klan bisa diperbaiki. Terlebih lagi, itu adalah kesempatan besar bagi klan mereka untuk bergabung melawan Soaring Hawk juga. Namun, sikap Likie terlalu aneh. Pria itu terlalu tenang seolah dia sudah memikirkan semuanya. Sikap acu-ta'acu seperti itu membuat ketua klan bertanya-tanya apakah dia harus sembarangan melaksanakan rencana ini. Dalam pikirannya sekarang, sudah cukup bagi Likie untuk mengakui kesalahannya. Selama mereka menyerahkannya kepada klan Dongfang, itu akan dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk seluruh kekacauan ini. Pergilah, tanyakan baik-baik tentang siapa bocah ini dan dari mana asalnya. Ketua klan akhirnya memerintahkan murid-murid dari klan. Setelah Likie kembali ke tempatnya, dia menemukan tempat itu dipenuhi murid-murid Wenren. Itu tidak terkunci dengan patroli di mana-mana. Tentu saja, ini bukan untuk melindunginya, hanya untuk menghentikan pelarian diri. Wenren Jianxi mendatanginya dan berkata, Saudara Li, saya khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Peluangnya hilang. Saya belum berpikir untuk melarikan diri. Likie tersenyum dan berkata, Ditambah lagi, jika aku ingin melarikan diri, klanmu tidak akan bisa menghentikanku. Mata Jianxi sedikit berkerut. Dia tidak bisa melihat menembus pria ini sama sekali jadi dia tidak tahu apakah pria itu seorang master atau hanya berpura-pura. Besok, klan Dongfang akan datang dan membawamu kembali ke klan mereka. Meskipun kami akan pergi ke sana bersamamu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah perjanjian aku ini saudara iparmu? Likie bertanya pada Jianxi siapa yang ingin pergi. Jianxi memberikan senyuman lucu, Jika kamu bukan saudara iparku, mengapa kamu senang tinggal di sini? Mengapa tidak menyangkalnya? Masuk akal. Likie balas tersenyum, Bagi klanmu, apakah aku asli atau tidak? Itu tidak penting selama aku mengakuinya sebagai kambing hitam. Ayahmu mungkin tidak tahu, tapi kamu pasti tahu. Jianxi perlahan berkata, Saudara Li, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Saya tidak mencoba melibatkan Anda dan memberi Anda kesempatan untuk pergi. Menurutku, kau lah yang memiliki motif tersembunyi dengan ingin. Tinggal di sini. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Likie tertawa, Saya sebenarnya ingin ikut serta dalam masalah ini, Hanya bersenang-senang. Jianxi menjadi diam. Ayahnya tidak tahu bahwa Likie itu palsu, Tapi dia tahu yang sebenarnya. Namun, mereka sudah menunggangi harimau tersebut, Dan seperti yang dikatakan Likie, Mereka membutuhkan kambing hitam. Jianxi berbalik untuk pergi lagi, Tapi Likie tiba-tiba bertanya, Apakah kamu tahu kakak iparmu? Tubuhnya membeku sesaat sebelum kembali bangkit dengan ekspresi yang tidak wajar, Bukan begitu, Saudara Li. Kemi berdua hanya mengatakan itu pada orang luar. Saya tidak akan mengungkapkannya dan Anda juga tidak akan mengungkapkannya, Tetapi Anda tahu bahwa saya palsu. Likie mendengus. Ada semacam pemahaman implisit di antara keduanya untuk menjaga rahasia ini. Tetapi saat ini adalah Saudara Li. Jianxi balas tersenyum, Kamu tahu bahwa aku tidak memaksamu sama sekali. Anda menyetujui hal ini. Itu benar. Likie menjawab, Mari kita kembali ke topik kakak iparmu. Meskipun adik perempuanmu bungkam tentang masalah ini dan mungkin tidak pernah mencantumkannya, Kamu mungkin mengira itu adalah kakaknya. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu apakah Lurui tidak memberitahuku. Dia menggelengkan kepalanya. Likie tertawa sambil tertawa, Tri kecilmu tidak ada gunanya di hadapanku. Bahkan jika kakakmu tidak melakukan penyesuaian, Kamu tahu ayah dari anak itu. Aku juga ingin tahu tapi tidak ada tempat untuk memulainya. Jianxi dengan tegas membantah. Likie tertawa, Begitukah? Saya tahu Anda mengetahuinya setelah melihat ekspresi Anda terhadap Huayu. Anda sama sekali tidak keberatan dengan anak itu dan bahkan sedikit menyukainya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Pikirkan saja, seorang pria tiba-tiba memutuskan pernikahan antara kedua klanmu dan bahkan memiliki seorang putri dengan saudara perempuanmu. Ini adalah skandal besar dan sebagai calon ketua klan, Anda tidak ingin hal seperti ini terjadi sama sekali. Katakanlah, kamu mencintai adikmu sehingga kamu bisa menerima kesalahannya, aku bisa memahaminya. Namun, dari sudut pandang master klan masa depan, Kamu tidak akan bisa menerima bajingan ke dalam klanmu bahkan jika kamu mencintai saudara perempuanmu. Namun yang mengejutkan, Anda memuja gadis kecil itu dan dapat bertahan tanpa kesulitan apapun. Apa artinya ini? Dia tersenyum misterius dan menatap Jianshi, itu berarti kamu dapat menerima identitas dan garis keturunannya. Pada tingkat yang lebih dalam, ini menunjukkan bahwa Anda tahu siapa ayahnya tetapi lebih jauh dari itu, Anda pasti memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Jika bukan karena pernikahan ini, mungkin kamu akan senang memiliki dia sebagai saudara ipar. Jianshi terkejut setelah mendengar ini dan terhuyung mundur dengan gelombang yang melonjak di pikiran. Meskipun adiknya benar-benar tidak mengungkapkan ayahnya, mereka tumbuh bersama sehingga ketika dia melihat Huayu, dia langsung menebak semuanya, termasuk identitas ayahnya. Seperti yang dikatakan Likie, anak haram tidak boleh muncul di klan Wenren. Namun, dia tidak keberatan sama sekali dan bisa menerimanya. Bahkan bisa dikatakan dia sangat senang melihat keponakannya dan siap memikul tanggung jawab menjadi seorang paman. Terlepas dari dugaannya, dia tidak memberi tahu siapapun, bahkan ayahnya pun tidak karena dia tidak ingin menodai reputasi seorang pahlawan. Bagaimanapun, dia memberikan kontribusi yang luar biasa dan menyerahkan hidupnya demi klan Wenren. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui masalah ini selain Lurui sendiri. Siapa yang mengira Likie akan mengetahui segalanya? Ada dorongan yang muncul di matanya. Dia tidak ingin berita ini disebarkan. Jangan repot-repot. Mengoreksi. Harus jelas bahwa saya tidak takut pada siapapun karena saya duduk di sini tanpa stres. Likie dengan santai tersenyum. Jianxi menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Saudara Li, kamu terlalu khawatir. Akan lebih baik jika aku mengetahuinya tetapi itu tidak menjadi masalah saat ini karena kamu adalah saudara iparku. Saya tidak akan menyangkalnya. Likie berkata sambil tersenyum. Orang-orang timur akan segera datang. Saya pikir anda akan berangkat besok jadi berhati-hatilah, kata Jianxi. Tidak masalah, aku bisa menerima tanggung jawab itu. Namun, kamu perlu memberi tahu ayahmu bahwa jika dia ingin aku menjadi kambing hitam, Huayu harus tetap berada di hadapanku. Jika aku ayahnya, akulah yang akan menentukan nasibnya. Saudara Li, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu tetapi saya dapat meyakinkan anda bahwa dia akan aman. Jianxi mempertimbangkan sejenak sebelum menenangkan kepalanya. Kamu melewatkan maksudku. Likie berkata dengan datar, saya tidak bernegosiasi dengan anda atau klan anda. Anda hanya punya satu pilihan dan itu mengikuti keinginan saya. Agresifitasnya mengubah ekspresi Jianxi. Saudara Li, tadi itu terlalu sombong. Jianxi menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Likie balas tersenyum, bagaimana cara menanamnya. Lakukan apa yang saya katakan dan ajak dia. Saya tidak ingin membiarkan anak itu melihat terlalu banyak darah, mengerti. Sikap Jianxi berubah dengan cepat beberapa kali dalam waktu singkat. Meskipun klan mereka tidak akan terintimidasi dengan mudah, namun Likie berada di sini sendirian dan benar-benar merasa nyaman. Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan pria itu. Saya akan memberi tahu tentang permintaan mereka. Jianxi mengambil keputusan. Benar saja, Likie dibawa ke klan timur pada hari kedua. Faktanya, klan Wenren tidak punya pilihan. Saat mereka mengambil lurui kembali, klan Dongfang juga mengetahui hal ini. Saat ini, Dongfang membutuhkan Wenren untuk menyerahkan seseorang. Sebagai mertua, mereka mungkin tidak melakukan apapun terhadap Wenren lurui kecuali orang luar seperti Likie yang merayu pengantin mereka. Tidak ada kesempatan untuk memaafkan. Klan kedua ingin menangani hal ini dengan cara yang sederhana. Klan Dongfang mengetahuinya dengan sangat cepat sehingga klan Wenren harus menyerahkan Likie. Faktanya, master klan Wenren tidak mempunyai kendali atas masalah ini. Mereka hanya bisa berharap Likie akan menanggung kesalahannya, lalu mereka bisa menghadapinya dengan tenang dan meringankan kesalahpahaman. Ada banyak orang yang menunggu di luar ketika Likie diantar keluar. Selain Jianxi dan ayahnya, sekelompok ahli dari klan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain itu, ada beberapa lelaki tua dari klan Dongfang. Mereka segera mengirimkannya tidak ramah padanya. Dua ahli ingin memegang tangannya untuk mendaratkannya. Likie tidak menjadi marah sama sekali dan mengulangi kalimat yang sama sambil tersenyum, kamu ingin menjaga tangan anjingmu. Tinggalkan, perintah Jianxi. Dia tahu bahwa Likie tidak akan melarikan diri saat ini. Dia akan melakukannya sejak lama jika ada niat untuk melarikan diri. Sebuah kereta perlahan muncul bersama Wenren lurui di dalamnya. Dia setuju dengan kulit kuyu karena dia tidak tahu nasib apa yang menantinya di klan Dongfang. Hal yang paling dia khawatirkan bukanlah dirinya sendiri melainkan putrinya, Wenren Huayu. Sayangnya, dia sendiri tidak bisa melindungi putrinya. Kereta itu berada di depan di bawah pengawalan para ahli klan Wenren. Saudara Li, sudah berangkat. Jianxi dengan sopan memberi tahu Likie. Dia bahkan sengaja membiarkan Likie tetap dekat dengan Huayu. Niatnya jelas. Jika klan Wenren menyetujui syarat Likie, dia juga tidak boleh menarik kembali kata-katanya dan menanggung kesalahannya. Bagus, aku juga ingin jalan-jalan. Dia tersenyum dan berkata, ayo cepat, saya harus pergi setelah menyelesaikan urusan sepele ini. Dengan itu, dia berlari ke depan. Ada banyak pulau di rangkaian khusus ini dengan daratan yang luas. Di sebuah pulau besar di sebelah terkenal adalah kota timur, yang diperintah oleh klan Dongfang. Sebanyak tiga kekuatan berkuasa di wilayah ini, timur, Wenren, dan negara bagian Soaringhau. Namun, kedua klan tersebut bukan tandingan Soaringhau sehingga mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Oleh karena itu, pernikahan telah menjadi tradisi yang sudah berjalan lama. Itu membentuk ikatan baja yang bisa bertahan lama. Namun, karena lurui melarikan diri dari pernikahannya, perpecahan muncul dalam aliansi. Klan kedua hampir berubah menjadi musuh. Inilah alasannya mengapa timur membutuhkan jawaban yang masuk akal dari klan Wenren dan segera menuntut pelakunya. Namun, lurui telah hilang selama beberapa tahun terakhir. Itu menjadi kesalahpahaman karena kesalahpahaman tidak kunjung hilang. Bagi klan Dongfang, lurui masih merupakan putri kesayangan para Wenren sehingga mereka tiap bisa melakukan apapun padanya. Namun, pezina lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Kedua klan ingin menggunakan darah pezina ini untuk menghapus keluhan mereka. Tentu saja klan Wenren sengaja menyembunyikan keberadaan Wenren Huayu sesuai keinginan Jianxi. Oleh karena itu, dia tidak pergi bersama ibunya melainkan tinggal di dekat Jianxi. Kota timur tidak jauh dari terkenal sehingga rombongan tiba hanya dalam waktu singkat. Seorang pemuda secara pribadi menyambut mereka di luar rumah klan Dongfang. Dia sangat tampan dan mulia dengan tubuh seperti emas. Saudara Jianxi, perjalanannya pasti sulit. Dia datang dan menyapa unit pengawal. Dia sangat sopan terhadap Jianxi. Ini adalah bangsawan muda tertua dari klan timur, Dongfang Chong, yang pernah menjadi pertunangan lurui. Faktanya, Dongfang Chong dan Wenren Jianxi memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka bukan saudara tetapi lebih dekat. Oleh karena itu, kedua klan menaruh harapan besar pada mereka. Setelah lurui menikah dengan klan Dongfang, klan tersebut akan semakin dekat. Namun, hubungan tersebut memburuk setelah bencana lurui. Meskipun demikian, persahabatan keduanya masih kuat namun mereka terjebak dalam posisi yang canggung karena klan mereka. Terima kasih atas keramah tamahanmu, saudara Dongfang. Jianxi memeluk oriental Chong erat-erat. Mereka bersimpati satu sama lain karena mereka memainkan peran yang sama dalam klan mereka. Wenren lurui juga turun dari kereta. Menariknya, Dongfang Chong tidak marah saat pertunangannya kabur bersama pria lain. Meski memiliki dendam terhadap hal itu, dia tetap mempertahankan sikap seorang bangsawan. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Dia hanya bisa menghela nafas setelah melihat penampilan yang kuyuh. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Tidak ada alasan dia untuk marah karena pernikahan yang diputuskan oleh para senior. Dia bisa mengerti bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Namun, hal itu dimaksudkan untuk masa depan kedua klan sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas hasil mereka sendiri. Lurui menghela nafas sebagai jawaban dan membungku dalam-dalam, Saudaraku, ini salah ku jadi biarkan saja ini berakhir padaku. Di matanya, itu bukan karena kekurangan atau kekurangan Dongfang Chong. Dia hanya tidak ingin dijodohkan dan sudah memikirkan seseorang. Itulah alasan mengapa dia memilih lari. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia akan tetap membuat pilihan yang sama tanpa penyesalan. Satu-satunya hal yang dia benci adalah kehilangan hak pilihannya saat terjebak di antara dua klan. Nenek-nenek moyang akan memutuskan. Kata Timur, Chong, Dongfang Chong memandang Li Kie dengan hati-hati. Dia ingin melihat siapa pria lurui itu. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa pada pria itu. Sementara itu, Li Kie dengan santainya mengangguk sebagai salam kepada Dongfang Chong. Dongfang Chong tidak ingin berbicara dan berkata, Ayo masuk. Klan Dongfang tidak menginginkan janji besar sehingga mereka tetap diam. Ini adalah kekacauan bagi kedua klan sehingga tidak perlu mempublikasikan masalah ini. Klan tersebut segera mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan secepat mungkin guna menenangkan badai. Lagi pula, klan mereka juga tidak ingin melawan klan Wenren. Terlebih lagi, jika aliansi itu jatuh, Soaring Hauk pada akhirnya akan menjatuhkan keduanya. Semakin cepat mereka menyelesaikan masalah ini, semakin sedikit kerumitannya. Setelah itu, kedua klan bisa mempertahankan aliansi masa lalu. Setelah mengambil keputusan, leluhur dari kedua klan memanggil Li Kie dan Wenren lurui. Ini hanya untuk memberitahu mereka hasilnya. Keduanya melihat Nenek Moyang dari kedua marga. Jian Shi dan Dong Fang Chong juga hadir dengan ekspresi serius. Dia menghela nafas dengan lembut dan tahu bahwa hal itu akan segera terjadi. Namun, dia siap menghadapi takdirnya. Selama putrinya baik-baik saja, dia bersedia membayar berapapun harganya. Li Kie melirik leluhurnya dan hanya tersenyum. Dia benar-benar berjalan ke kursi utama dan duduk dengan hormat. Sikap sombong seperti itu membuat Nenek Moyang menjadi jelek. Kedua belah pihak dengan kilatannya. Aku sudah menjadi orang mati di matamu, tidak bisakah orang mati itu duduk? Li Kie dengan santainya tertawa setelah melihat tajamnya itu. Orang-orang yang hadir di sini memancarkan sikap ini tetapi pada saat ini, mereka lebih khawatir tentang dia yang bertindak sebagai kambing hitam. Ini sudah lebih dari cukup. Wenren Lurui menarik nafas dalam-dalam dan membungku, para leluhur yang terkasih, ini salah saya. Semua kesalahan ada pada diriku sendiri, aku sudah mempermalukan kedua marga kita sehingga aku rela menanggung semua dosanya. Semoga hidupku menghilangkan keluh kesah. Lurui, kamu tidak perlu berbicara demi orang Li ini. Salah satu leluhur Wenren berteriak, kesalahan Anda tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu, klan telah memutuskan untuk memenjarakanmu di menara bagian dalam selama sisa hidupmu. Baik Jian Shi maupun Chong terkejut mendengar kalimat ini. Chong melangkah keluar dan berbicara kepada para leluhur, leluhur, dia memang bersalah tetapi itu hanya karena ketidaktahuan masa mudanya. Biarkan saja pernikahan ini berlalu dan klan kita masih bisa menjadi sekutu, tidak perlu hukuman seumur hidup. Conger, berdiri di samping. Seorang leluhur Dongfang berbicara dengan dingin, hukum harus ditegakkan. Setelah itu, dia berbalik ke arah Li Kie, dan kamu, dengan sengaja melanggar perjanjian pernikahan dan persekutuan kita, merayu seorang wanita yang sudah menikah, sebuah kejahatan yang pantas dihukum mati. Anda harus dipenggal untuk memberi contoh. Kesepakatan telah tercapai antara kedua klan. Jika lurui melarikan diri dengan orang lain, maka kesalahannya ada pada dirinya. Namun, jika Li Kie sengaja menghancurkan kebencian dengan merayunya, ceritanya akan berbeda. Dia akan menanggung beban kejahatan yang lebih besar. Klan kedua memilih versi terakhir untuk menghentikan skandal ini sesegera mungkin. Sementara itu, Li Kie tersenyum dan dengan santai mengambil beberapa buah di meja terdekat sebelum menggigitnya dengan santai. Hal ini membuat para leluhur hampir muntah darah karena marah. Mereka merasakan keinginan untuk segera membunuhnya. Setelah menghabiskan buahnya, dia melemparkan bijinya ke atas nampan sebelum menyekat tangannya. Hal ini semakin membuat marah para leluhur dengan api di mata. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Apakah kamu ingin mendengar pendapatku? Setelah membersihkan tangannya, dia dengan tenang berkata, Saya akan melanjutkan. Mengapa repot-repot membunuh dan melihat darah karena ini? Pada akhirnya, kedua klan tetap ingin mempertahankan aliansi, tidak ingin melepaskan semua kepura-puran karena Anda masih harus menghadapi Soaring Hawk yang mengintai. Jika ini masalahnya, biarlah masa lalu berlalu. Langit menginginkan hujan dan seorang anak menginginkan ibunya, biarkan saja. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, klan Anda masih dalam persekutuan pernikahan, setidaknya dari generasi terakhir. Jadi, mengapa harus memutuskan pasangan dan memaksakan pernikahan tanpa cinta? Sedangkan untuk klan timurmu, apakah kamu akan merasa lebih baik setelah membunuhku, si pezina? Anda tetap tidak bisa memasukkan gadis Wenren ke dalam klan Anda sebagai pengantin. Mengenai klan Wenren, apakah Anda akan merasa lebih baik dengan memenjarakan putri Anda sendiri, tidak pernah membiarkan melihat matahari lagi? Pada akhirnya, klan timurmu akan bertanggung jawab atas pemenjaraan ini. Dendam itu akan tetap ada setelah hukuman dilaksanakan. Li Ki Ye berkata sambil tersenyum, Junior, jangan repot-repot mengutarakan omongan kosongmu. Seorang leluhur Wenren dengan marah berteriak untuk membungkamnya. Dalam kerumitan ini, klan Wenren bersalah sehingga mereka berharap semuanya akan selesai. Omong kosong, Li Ki Ye menggelengkan kepalanya, saya hanya menunjukkan kepada Anda cara yang benar. Bukan persekutuan berarti tidak akan ada tanpa pernikahan. Musuh yang kuat akan tetap ada. Aliansi Anda tidak didasarkan pada keuntungan, namun perlu untuk melawan eksistensial yang radikal, tidak peduli bagaimana Anda melihnya, kedua klan Anda harus tetap bersama. Saat mulut terbuka, gigi akan terasa dingin. Karena memang demikian, mengapa tidak mendengarkan lebih baik hati dan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan pernikahan gagal ini meninggalkan simpul dalam pikiran Anda. Membunuhku dan memenjarakan putri Wenren tidak akan menyelesaikan apapun. Sejujurnya, kedua belah pihak tidak menyukai situasi saat ini, tetapi semua orang harus membiarkan demi masa depan. Omongan Li Qiye tidak ada habisnya dan membuat para leluhur menjadi sangat marah. Namun, Dong Fang Chong berdiri dan berkata, Rekan leluhur, saya merasa ini masuk akal. Aliansi kita bukan karena pernikahan. Kita telah dekat selama bertahun-tahun dengan ikatan yang sedalam lautan dan seluas pegunungan. Meski tanpa pernikahan, persahabatan kami masih terhapus dari masa lalu. Jika demikian halnya, mengapa kita harus mengubah pernikahan menjadi pemakaman? Mengapa tidak membiarkan pasangan ini bersama saja? Akan menjadi ringkasan yang membahagiakan jika kita bisa melewati ini. Semua orang akan merasa lebih baik dan tidak akan mempengaruhi persahabatan antar klan kita. Dong Fang Chong dengan hati-hati mengartikulasikannya dengan cara yang serius. Conger, jangan dengarkan omong kosongnya. Salah satu leluhur Dong Fang segera dihentikan. Li Kie, di sisi lain, mulai bertepuk tangan, bagus, bagus sekali, sungguh luar biasa. Sikapmu layak untuk dilihat olehku. Dengan hati seperti itu, tidak ada rasa takut untuk tidak mencapai perbuatan besar. Sungguh lancang. Leluhur Dong Fang tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berteriak. Junior, kami masih belum mencabik-cabikmu karena kami menghormati klan Wen Ren tetapi kamu berani bicara. Bawa dia keluar, bunuh dia. Beberapa ahli segera menggali menuju Li Kie. Bagi kedua klan, meninggalkannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mengapa tidak ada pembunuhan saja sekarang? Li Kie hanya tersenyum dan masih tetap duduk saat para ahli itu menuju ke arahnya. Wen Ren lurui hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa membantu sama sekali karena dia kesulitan melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Kedengarannya seperti berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Nenek Moyang di sini terkejut dan tidak menginginkan komplikasi lebih lanjut. Leluhur, tidak bagus, Hai Yang Ying ada di sini. Seorang ahli dari klan Dong Fang masuk dengan penampilan yang menyedot. Para leluhur terkejut setelah mendengar ini. Bahkan para ahli yang ingin menangkap Li Kie berhenti dan melihat keluar dengan bubuk. Apa yang sedang terjadi? Saya berkunjung dengan itikat baik tetapi berhadapan dengan pedang. Ini keramah tamahan klan timur. Tawa hangat terdengar dari luar. Selanjutnya, seorang pemuda datang dengan aura yang kuat dan memamerkan mata elang yang tajam, mampu menembus seluruh orang. Dua baris ahli menemaninya. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka cukup tangguh dan agresif. Hai Yang Ying, ekspresi semua orang di luar Li Kie menjadi gelap setelah melihat pemuda itu. Tuan Klan Dongfang, kamu menyambut tamu dengan pedang. Yang Ying tersenyum dan berkata setelah konstruksi ke kamar. Ketua klan dan leluhur di sini tidak senang. Namun, karena dia mengaku sebagai tamu, mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangannya. Faktanya, semua orang di sini memasang ekspresi serius seolah-olah mereka akan berangkat. Yang Ying adalah putra mahkota Soaring Hao. Rumor mengatakan bahwa dia akan mengambil alih jabatan raja berikutnya. Apalagi bakatnya cukup hebat. Dia memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat di negara bagian Soaring Hao. Jianxi dan Chong di generasi yang sama bukanlah tandingannya. Keponakan Hai, ini pasti perjalanan yang panjang. Silakan beristirahat di ruang tamu kami yang terhormat. Klan Dongfang akan memperlakukan tamu dengan baik. Jawab Master Klan Timur, Meskipun selalu ada pertengkaran antara Klan dan Soaring Hao, itu hanyalah pertempuran skala kecil. Perang habis-habisan belum terjadi sehingga tidak semua pretensi dan formalitas dipatahkan. Intrusinya yang tiba-tiba ke dalam ruang musyawarah mereka hanya ditanggapi dengan pedang. Ini sudah sangat sopan bagi Klan mereka. Dia melihat sekelilingnya dengan ganas dan agresif. Setelah melihat Wenren lurui, dia tersenyum, Nona Wenren, Sudah lama tidak bertemu. Kudengar kamu sudah lama menghilang setelah meninggalkan Klan Wenren dan melarikan diri dari pernikahanmu. Para ahli dari kedua Klan tidak menyukai ini. Mereka mendapat kegelapan dengan kemunculan Yang Ying tepat sebelum mereka bisa mengakhirinya dengan tenang. Lurui menyelanya, Pangeran Hai, Kamu salah. Saya terlahir sebagai Wenren dan akan mati sebagai Wenren. Oh, Yang Ying mengungkapkan senyuman sarkastik. Dia malah berbalik ke arah Likie, Kamu pasti suami Nona Wenren. Lurui menjadi diam setelah mendengar ini. Perkembangan ini diluar dugaan semua orang. Likie sama sekali tidak peduli dengan penyusup baru ini. Dia mengambil buah lain dan mengambil waktu makan sambil dengan santai memperhatikan masalah. Yang Ying mengedipkan mata dan tersenyum, Saya datang untuk melihat konferensi terhadap pezina. Sepertinya aku datang pada waktu yang salah. Hai bangsawan muda, Silakan pergi. Master klan timur menurunkan nada bicaranya. Yang Ying menjawab, Tuan klan, Saya disini bukan untuk mencampuri urusan internal Anda. Namun, Saya menerima kabar bahwa klan Anda diam-diam telah menangkap seorang kenalan dari benua Crouching Dragon kami, Jadi saya datang untuk menanyakan hal ini secara spesifik. Hal seperti itu tidak terjadi. Ketua klan langsung menyangkal, Tetapi saya telah menerima informasi bahwa orang ini adalah seorang astronom dari benua kita. Yang Ying yakin dan menunjuk ke arah Likie, Tapi sekarang, Dia ditangkap di sini. Mengapa klan Anda diam-diam menangkap para penggarap? Saya menunggu penjelasannya. Orang-orang di sini menjadi khawatir setelah mendengar ini. Itu berarti Yang Ying sengaja ingin memperbesar-membesarkan hal ini di depan umum. Sementara para ahli di ruang Dongfang terguncang, Hai Yang Ying melanjutkan, Tuan klan, Kami adalah tiga kekuatan besar yang tergabung dalam benua naga Crouching Jadi kami bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di negeri ini. Jika klan Anda menangkap petani tanpa alasan yang jelas, Hal ini akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kita membutuhkan tebing naga berjongkok untuk memimpin situasi ini. Ini bukan pertanda baik bagi anggota klan. Partisipasi tebing mungkin akan berakhir buruk bagi mereka. Keponakan Hai, Kamu terlalu khawatir. Ini adalah urusan dalam negeri kami, Bukan rahasia tersingkirkan para penggarap dari benua ini. Master klan Wen Ren kehilangan ketenangannya dan berkata, Benarkah? Yang Ying tersenyum, Saya berpendapat sebaliknya. Jika orang ini milik klanmu maka aku tidak akan ikut campur. Namun, Jika tidak, Maka ini adalah penangkapan yang tidak pantas terhadap para penggarap. Dia menunjuk ke arah Li Kie. Para ahli saling melirik. Li Kie tentu saja bukan bagian dari klan mereka. Mereka ingin membunuh hari ini, Tetapi perkembangan mendadak ini membuat mereka lengah. Dalam waktu singkat, Semua orang menatap Li Kie dan berharap dia akan mengaku menjadi bagian dari dua klan tersebut. Namun, Mereka tahu itu tidak mungkin karena mereka ingin membunuhnya. Siapapun yang akan berpegang pada harapan ini dan segera menyangkalnya. Namun, Li Kie terus memakan buahnya dengan sikap acuh-ta'acuh, Puas menonton kesenangannya. Dia tidak mengaku sebagai bagian dari klan tetapi dia juga tidak menyangkal hal ini. Setidaknya, Ini membuat klan menghela napas lega. Keponakan Hai, Ini urusan kami, Silakan pergi. Seorang leluhur dari klan Dongfang berbicara dingin dengan sikap tegas. Yang Ying tidak terlalu terkejut. Dia tidak takut pada leluhur ini dan balas tersenyum, Saya pasti tidak akan mencampur adukkan urusan internal Anda, Tetapi bagaimana jika tidak? Baru-baru ini, Yang Mulia sedang berpatroli di benua itu. Saya baru saja menerima kabar bahwa tidak lama lagi, Dia akan datang ke pulau kami. Jika dia mengetahui tentang rahasia-rahasia ini, Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana klanmu menjelaskannya? Saya tidak mencoba untuk menjadi orang yang khawatir tetapi saya yakin tebing tidak akan berdiam diri dan menoleransi hal seperti itu. Dia mencibir pada saat ini setelah membuat ancamannya jelas sehingga membuat kecewa para pendengar yang hadir. Bahkan jika mereka bisa mengusirnya, Ketika Raja Naga Langit melakukannya, Dia akan melaporkan secara negatif kepada Raja tentang klan mereka. Pada saat itu, Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Para ahli di sini berada dalam posisi sulit yang dapat menimbulkan bencana. Jika klan secara agresif mengusir Haiyang Ying dan membunuh Li Kie, Maka orang itu masih bisa melaporkan hal ini kepada Raja dan menimbulkan kemarahannya. Apa yang kamu inginkan? Wenren Jianxi mengucapkannya dengan dingin. Yang Ying tersenyum menjawab, Tidak ada, saya hanya ingin menjaga perdamaian pulau kami. Jika klan Anda tidak secara diam-diam menangkap para penggarap, Maka baiklah, berikan dia konferensi di depan umum. Ini akan menentukan benar dan salah. Jika dia seorang pezina yang merayu pengantin wanita untuk membatalkan perjodohan, Maka itu layak dihukum mati. Aku juga paling benci sampah seperti ini. Terlebih lagi, ini akan membuktikan bahwa klanmu tidak bersalah dan juga memberikan penutupan. Ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh klan karena mereka tidak ingin menunjukkan kerangka di Lemari kepada orang luar. Bahkan jika Li Kie mengakuinya dengan lurui karena suatu alasan dalam interogasi terbuka, Hal itu akan membuat semua orang mengetahui masalah mereka dan mereka akan kehilangan muka dalam proses. Selain itu, terdapat terlalu banyak pencahayaan dalam konferensi publik. Bagaimana jika Li Kie memutuskan untuk mengubah pikirannya dan membalas? Itu akan berdampak lebih besar pada kedua klan. Saat ini, klan Wenren mengambil keputusan. Salah satu leluhur berbicara dengan dingin, Keponakan Hai, silakan pergi. Anda tidak perlu menanyakan masalah kami, kami dapat menyelesaikannya sendiri. Yang Ying tidak setuju, saya melakukan ini hanya demi perdamaian pulau kami. Jika klan Anda ingin melakukan ini sendiri, baiklah, Soaring Hauk saya dan sekte sekitarnya akan mengundang Yang Mulia ke sini untuk menjaga perdamaian. Ku dengar dia baru saja tiba di negara distribusi sehingga dia bisa tiba di sini dalam sekejap. Dia tidak akan pergi begitu saja setelah datang ke sini karena tujuannya mengganggu masalah ini sehingga kedua klan tidak bisa mengurusnya, tidak ada yang lebih baik bagi negaranya selain membuat kedua klan berselisih satu sama lain. Anggota klan tidak senang dengan komentar ini. Jika Soaring Hauk bekerja sama dengan sekte lain untuk mengundang Raja Naga Langit, situasinya tidak akan menguntungkan mereka. Namun, tidak ada jalan kembali. Kenapa tidak? Likie yang sedang memakan buahnya berbicara sambil tersenyum sementara anggota klan terjebak dalam dilema, saya rasa jika dia menginginkan cobaan, berikan dia cobaan, tidak perlu meninggalkan dia, kan? Saya pikir kita harus pergi ke Medan Perang Naga untuk uji coba ini. Tempat itu memiliki pemandangan yang bagus dari atas sehingga surga dapat mendengarkan audiovisual. Ditambah lagi, bagaimana mungkin kita tidak memiliki seorang arbiter untuk masalah besar ini? Undang Raja Naga Langit sebagai jurinya? Tidak, anggota dari kedua klan dengan suara bulat menolak ide ini. Mereka sama sekali tidak bisa menerima konferensi di depan umum, apalagi dengan raja yang memimpinnya. Tuan klan, pihak yang terlibat telah menyetujui perdamaian publik sehingga kalian berdua tidak boleh menolak lagi. Hai Yang Ying tersenyum, ini adalah kesempatan besar untuk menyerang kedua klan. Anggota klan secara alami marah dan takut. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Master klan Wenren mengulangi, keponakan Hai, ini adalah urusan dalam negeri kita. Tidak, bukan itu masalahnya, itu juga masalahku mulai sekarang. Li Qiye memotongnya, jika saya bukan murid dari salah satu klan anda, harus ada pengadilan publik. Oke, kita akan melakukannya. Tuan klan, ada komentar lain. Yang Ying menyombongkan diri, karena dia bukan muridmu, dia harus mengikutiku sekarang karena aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Siapa kamu? Li Qiye berkata dengan santai sementara Yang Ying merasa cukup puas dengan dirinya sendiri, kamu tidak memberi perintah apapun di sini. Pergilah, suruh Raja Naga Langit untuk datang ke Medan Perang Naga. Anda, ekspresi Yang Ying berubah menjadi sangat jelek. Oke, semuanya boleh berangkat sekarang. Kedua klanmu tidak punya pilihan lain, jadi kami akan melakukannya seperti ini. Li Qiye tertawa dan pergi sebelum ada yang bisa bereaksi. Saat ini, anggota klan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menangkapnya lagi. Namun, lega mereka saat mengetahui bahwa dia tidak berusaha melarikan diri dan masih tinggal dengan bahagia di klan Dongfang. Pertemuan itu bubar dan guru klan Wenren pergi dengan marah. Kelompok Wenren Jianxi dan Lurui juga pergi. Dia mengikuti Li Qiye dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu tidak peduli dengan kesejahteraanmu sendiri, pikirkan tentang putrimu. Li Qiye berkata dengan datar, jika kamu pintar saat ini, kamu akan menutup mulut. Paling tidak, putramu jauh lebih bijaksana daripada kamu dalam hal ini. Anda, Master Klan Wenren menjadi marah. Ini adalah sebuah kemalangan yang sangat buruk bagi klan mereka sehingga mereka menjadi sangat tidak bahagia. Ayah, izinkan saya berbicara dengan Saudara Li. Jianxi segera menarik ayahnya kembali dan membujuk. Pada akhirnya, ketua klan merengmut sebelum penggantian lengan bajunya lalu pergi. Setelah para ahli ini pergi, seorang penjaga Dongfang masuk dan berbicara dengan dingin, putramah kota Hai ingin bertemu denganmu. Murid ini sama sekali tidak menyukai Li Qiye. Jika dia tidak diperintahkan untuk menghentikan kekecewaan Li Qiye, mereka mungkin akan mencoba memberikan pelajaran. Tidak, suruh dia enyalah. Li Qiye tidak tertarik dan tidak tertarik. Murid itu menonton basah. Bahkan Lurui dan Jianxi membuat perkiraan yang aneh. Jika Li Qiye ingin tetap hidup, pilihan terbaiknya adalah bekerja dengan Hai Yangying tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Namun demikian, setelah muridnya pergi, Yangying menggerakkannya masuk. Dia bahkan berani membangunnya ke ruang utama, apalagi tempat ini. Saya menjunjung keadilan dan menyelamatkan hidup Anda. Itu satu hal jika Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih tetapi bahkan menolak audiensi. Yangying berbicara agresif dengan sikap tegas. Enyahlah. Kamu bukan apa-apa. Li Qiye tidak repot-repot memandangnya. Li Qiye tentu saja mengetahui tujuan pria itu. Dia ingin membujuk Li Qiye agar selama konferensi publik, dia akan mencerca kedua klan tersebut. Setelah berhasil, klan tidak akan bisa membuktikan bahwa mereka tidak tampil di hadapan keracing Dragon Cliff. Anda, Yangying tidak menyukai tanggapan ini. Di matanya, Li Qiye bukanlah siapa-siapa. Jika Li Qiye ingin hidup, pria itu harus bergantung padanya dan memohon. Bahkan jika Li Qiye sepuluh kali lebih berani, dia tetap tidak berani melawannya. Namun kini, Li Qiye justru menghinanya. Hal ini membuat Yangying yang selalu angkuh memiliki kilatan mematikan di matanya. Putra mahkota Hai, karena saudara Li akan menghadiri konferensi umum, kamu harus pergi sekarang. Jianxi meninggikan suaranya. Oh, Wenren Jianxi, kamu ingin menentangku juga. Yangying tertawa saat menjawab, jika Guqiu dari klan anda masih hidup, dia mungkin bisa melawan saya untuk beberapa gerakan. Tapi kamu tidak ada kesempatan. Mata Jianxi menjadi dingin sebelum kemarahan seperti itu. Lu Rui juga menatapnya dengan marah. Guqiu dulunya adalah kakak bela diri tertua klan Wenren yang kebetulan adalah ayah Huayu. Bagaimana jika aku bergabung? Dongfang Chong masuk dan berbicara dengan nada berat. Yangying mengamati mereka berdua dan tertawa, jadi seperti rumor yang beredar, kalian berdua cukup dekat. Saya ingin tahu apakah anda bisa tetap seperti ini setelah badai ini. Ekspresi Jianxi dan Chong sedikit berubah tetapi mereka tidak bereaksi. Yangying mengabaikan kedua orang ini dan mengejliki Ye, jika kamu ingin bertahan hidup sebagai seorang yang hebat kracing dragon, jangan bergantung pada dua klan ini. Hanya Soaring Hauku yang bisa menjamin kedamaianmu. Niatnya jelas saat mengatakan ini di depan Jianxi dan Chong. Siapapun yang tidak sepenuhnya bodoh akan memilih pilihan yang tepat. Meskipun Yangying sedang berbicara di depan mereka, Jianxi dan Chong tidak bisa melakukan apa-apa. Enyahlah, Li Kie memotongnya, jika kamu ingin hidup, beritahu Raja Naga Langit untuk pergi ke Medan Perang Naga. Yangying langsung menjadi marah karena keinginan membunuh. Meskipun Chong dan Jianxi bukanlah teman Li Kie dan bahkan lebih mirip musuhnya, mereka merasa cukup senang melihat tanggapan menghina Li Kie terhadap Yangying. Putra Mahkota, silakan pergi. Saudara Li tidak ingin bertemu denganmu. Jianxi memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, Yangying muncul dan melorot untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Sementara itu, keduanya menatap Li Kie dengan aneh. Saat ini, mereka cukup bingung. Saat pertemuan tadi, mereka mengira Li Kie memihak Yangying demi menyelamatkan nyawanya. Namun, dia tidak memberikan wajah apapun pada pria itu saat ini. Hal ini terlalu aneh. Dongfang Chong bertanya kepadanya dengan nada serius, Saudara Li, saya tidak mengerti apa yang Anda rencanakan tetapi Anda pasti tahu bahwa Hai Yangying tidak akan menyelamatkan Anda. Dia hanya memanfaatkan Anda dan tidak peduli dengan kesejahteraan Anda selama konferensi. Bahkan jika kamu membiarkan kedamaiannya hidup-hidup, dia pasti akan mencoba membunuhmu untuk merahasiakannya. Benarkah? Li Kie tersenyum santai sambil duduk dengan nyaman. Dongfang Chong tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan sikap Li Kie saat ini. Tampaknya olah dia adalah bos di tempat ini. Dia memandang Jianxi dan menemukan pria itu sama bingungnya. Apa yang bisa dikatakan Jianxi saat ini? Li Kie hanya ingin bersenang-senang sementara klan Wenren membutuhkan kambing hitam. Namun kini, pembangunan sudah di luar kendali kedua klan tersebut. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membawa Li Kie ke sini. Tentu saja, kedua klan terkejut melihat keadaan yang meningkat. Klan Wenren ingin membunuh Li Kie, yang disebut sebagai pezina, untuk memberikan jawaban kepada klan Dongfang. Di sisi lain, klan Dongfang membutuhkan darah orang ini untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka ingin masalah ini diselesaikan secepat mungkin. Namun, Hai Yang Ying muncul entah dari mana. Dongfang Chong masih belum mengetahui bahwa Li Kie itu palsu. Hanya kakak dan adiknya yang tahu, siapa yang tahu apakah master klan Wenren juga mengetahui hal ini. Faktanya, meskipun dia melakukannya, itu tidak masalah. Li Kie melibatkan dirinya dalam masalah ini dan merupakan kambing hitam yang sempurna. Chong menatap Li Kie dan menarik napas dalam-dalam, Saudara Li, biarkan masa lalu berlalu begitu saja. Aliansi pernikahan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh junior klan. Namun, hal ini telah meningkat ke tingkat ini, masalah tidak baik untuk klan dan juga kamu atau nona lurui. Pernahkah Anda berpikir ketika seluruh dunia mengetahui hal ini, kemana Anda akan pergi untuk menemukan kedamaian? Kalau begitu, apa pendapatmu? Li Kie menjadi tertarik. Dongfang Chong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Li, saya dapat meyakinkan leluhur di klan agar kamu dapat menikahi lurui dan klan tidak akan mempermasalahkan masalah ini lagi. Dengan itu, Anda akan menjadi salah satu dari kami dan Hai Yang Ying tidak akan memiliki alasan untuk diadili. Agar menarik. Namun, bukan itu yang saya inginkan. Li Kie memandangnya dan tidak bisa menahan senyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Kong bertanya. Kamu akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Li Kie mengungkapkan senyuman misterius. Chong tidak bisa berbuat apa-apa. Li Kie telah mengambil inisiatif. Meskipun dia tinggal di klan mereka, mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Karena campur tangan Yang Ying, mereka tidak bisa membunuhnya sekarang. Ini akan memberi Yang Ying lebih banyak daya tembak untuk memotret mereka di hadapan Raja Naga Langit. Saat itulah masalah besar akan datang. Saudara Jianxi dan Saudari Lurui, kalian berdua harus berjanji dia. Itu akan lebih baik untuk klan kita. Chong memberi tahu dua lainnya. Klan mereka ingin mengambil keputusan untuk mengakhiri skandal pribadi ini tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Jianxi menatap Li Kie dengan aneh dan berkata tanpa daya, Jika bukan karena sikapmu tadi, aku akan berpikir bahwa kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Soaring Hao. Kamu menganggap keadaan itu terlalu tinggi. Li Kie mendengus. Saudara Li, ini salahku karena membiarkanmu menjadi kambing hitam. Jianxi berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan Saudara Dongfang sebelumnya, selama Anda bersedia, kami dapat mengakhiri semua ini. Saya bisa berjanji nenek moyang kita agar kita semua bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Li Kie dengan santai menjawab, mengapa kita harus mengakhiri ini? Pertunjukannya baru saja dimulai. Ini belum bisa berakhir sampai aku menginginkannya. Saat ini, Jianxi mengalami dilema yang tak terlukiskan. Klan Wenren mereka harus menyenangkan Li Kie sekarang. Klan kedua tidak ingin diadili di depan umum. Apapun hasilnya, itu akan berakhir baik bagi mereka. Saudara Li, maukah kamu bersikap lunak terhadap kami? Katakan saja padaku apapun yang kamu inginkan dan aku akan membicarakannya dengan para leluhur. Jianxi hampir mengemis. Dia bisa dianggap sebagai pemicu kekacauan ini karena dia tahu bahwa Li Kie palsu. Namun, pria itu hanya melakukan ini untuk bersenang-senang sementara klan Wenren sedang terburu-buru untuk mengakhiri ini. Dia tidak menyangka keputusan ini pada akhirnya akan mencapai titik yang tidak terkendali. Menurutmu mengapa ini pasti hal yang buruk? Li Kie tersenyum, mungkin ini adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun untuk klanmu. Saya tidak melihatnya sama sekali. Dia tersenyum kecut, jika terjadi kesalahan, klan kita akan menghadapi bencana. Akulah yang salah di sini, jika kamu ingin membalas dendam, lakukan saja apa yang kamu mau padaku. Saya harap Anda bisa bersantai di klan kami. Anda akan sangat berbaik hati. Baiklah, Li Kie dengan lembut mewakili lengan bajunya, saya tahu apa yang Anda katakan. Tunggu saja untuk melihat hasil sebenarnya sebelum menangisi malapetaka dan kesuraman. Anda akan segera melihatnya. Tanggapan seperti itu semakin membingungkan Jianxi karena dia sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan Li Kie. Kak, kamu juga berbicara di sana. Pada akhirnya, dia menaruh semua harapan pada Lurui dan pergi. Lurui juga tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, dia tahu banyak tentang Li Kie seperti kakaknya. Jianxi mengira Lurui mengenalnya dan mungkin bisa menjanjikannya. Li Bangsawan Muda, apa yang kamu cari? Jianxi berkata dengan serius, jika kamu bersedia berdiri di sisi Wenren, aku bisa memberikan hidupku padamu. Dia terkeke saat menjawab, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada putri Anda setelah kekacauan ini selesai? Akankah aku tetap menjadi palsu selamanya? Kapan dia akan mengetahui tentang ayah kandungnya? Apakah dia tahu sekarang? Lurui menjadi sedih setelah mendengar ini karena dia tahu bahwa rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Itu mudah. Jika masalah ini teratasi, putri Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk keluar. Bahkan jika klan Wenren memilikinya, dia hanya akan menjadi bajingan, manusia fana, seseorang yang akan menghabiskan hidupnya di bawah merendahkan penghinaan. Bahkan jika kamu bisa membawa pergi dari klan ini, apa yang akan dia lakukan? Mengikutimu selama sisa hidupnya tanpa mengenal ayahnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia juga tidak bisa mengklaimnya. Dia berkata datar, lurui menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke atas, saya tahu ini semua salah saya. Aku sudah membawakan ini padanya. Tapi klan Wenren tetaplah keluarga ku dan keluarga ayah. Jika diberi kesempatan, kami berdua akan membayar berapapun harganya untuk melindunginya. Aku tahu, dia berbicara lagi, namun, petri Anda memiliki hubungan yang sangat penting dengan saya, jadi saya tidak ingin melihatnya dihukum sebagai bajingan, menghabiskan sisa hidupnya sambil memerintah kepala. Jadi, aku akan memberikan kesempatan. Saya tidak mengerti. Lurui membayangkan, ini adalah kekayaannya. Likie melanjutkan, hanya saja Anda tidak mengetahui nilai dan potensi putri Anda. Tetapi, dia berkata, pengadilan di depan umum tidak baik bagi siapapun. Ini akan membawa kehancuran dan satu-satunya yang tertawa pada akhirnya adalah Soaring Hao. Aku akan menjadi satu-satunya yang tertawa pada akhirnya. Melonjaknya elang bukanlah apa-apa. Likie berkata sambil tersenyum. Lurui menjadi diam karena tidak mengenal Likie sama sekali. Li Bangsawan Muda, negara bagian itu mungkin akan mengundang Raja Naga Langit. Pada saat itu, meskipun Anda punya rencana, saya khawatir Anda tidak dapat mengendalikan situasi, tidak ada yang bisa mengubah keputusan Raja. Dia perlahan berspekulasi. Kami dapat memenuhi permintaan Anda dan mengakhiri masalah ini terlebih dahulu sebelum menangani masalah lainnya. Dia meminta dengan sungguh-sungguh. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi klan Wenren karena dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Oleh karena itu, dia rela menyerahkan nyawanya bila diperlukan. Menurutmu mengapa keputusan Raja Naga tidak menguntungkan? Jangan berpandangan pesimistis. Dia tertawa. Li Bangsawan Muda, mungkin kamu belum tahu banyak tentang benua naga berjongkok. Di tempat ini, klan kami hanyalah sebuah sekte kecil, bahkan bukan bagian dari peringkat teratas atau dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Bahkan Soaring Hawk hanya dianggap sebagai sebuah negara. Menurutmu Raja Naga akan peduli dengan sekte seperti kita. Mungkin Soaring Hawk dan sekutunya bisa menggunakan kesempatan ini dan membuat Raja menghancurkan kita. Dia berbicara dengan serius. Pernikahan yang gagal adalah urusan mereka sendiri di mata mereka. Ini hanya berhubungan dengan klan Wenren dan Timur, tidak peduli seberapa banyak definisi yang mereka buat, harmonis pada akhirnya akan tetap ada. Namun, situasi meningkat di luar kendali mereka. Mereka tidak keberatan bermusuhan dengan Soaring Hawk. Bagaimanapun, ketegangan selalu meningkat. Selain itu, wilayah klan mereka dikuasai oleh Cratching Dragon Cliff. Meski begitu, mereka takut akan keterlibatan sekte ini karena mereka hanya serangga saja. Belum lagi Raja Naga Langit, karakter manapun dari level yang lebih tua akan mampu menggambarkan klan mereka. Dalam konferensi, bahkan jika Raja bisa mengeluarkan keputusan yang adil, mereka akan kehilangan muka setelahnya. Raja bahkan mungkin memiliki kesan buruk terhadap klan mereka dan meninggalkan atau bahkan menghapus status mereka di benua tersebut. Bukan masalah besar. Kita akan bicara setelah Raja ada di sini. Dia dengan santai tersenyum. Likie lalu mewakili lengan bajunya, ayo pergi. Saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan. Oh iya, beritahu kakakmu untuk menjaga putrimu dengan baik atau aku akan meminta pertanggung jawabannya jika terjadi sesuatu. Lurui mengerti bahwa tidak ada yang bisa membujuk Likie. Dia menghela nafas dengan lembut dan pergi. Likie tersenyum dan melihat keluar jendela, suan cantik, kamu tertarik dengan garis keturunan tebingmu, kan? Kalau begitu aku akan memberi kesempatan. Garis keturunan kuno akan muncul kembali dari kedalaman. Dengan itu, dia menutup matanya seperti sedang tidur. Hari ini, klan kedua menerima kabar bahwa Soaringhawk dan beberapa kekuatan besar menuntut pengadilan bagi Likie. Itu juga merupakan pesan resmi. Negara ini bekerja cukup keras. Hanya dalam satu hari, mereka membuat beberapa kekuatan mengirimkan surat kepada Raja Naga Langit dan meminta untuk memimpin masalah ini. Dia sedang dalam tur patroli melintasi benua di daratan. Yang mengejutkan semua orang, dia langsung merasa tidak nyaman. Faktanya, bahkan Soaringhawk pun menganggap hal ini mencengangkan. Negara, mereka sudah beberapa kali ingin mengadu ke tebing tentang klan. Tujuan mereka adalah mengandalkan sikap tebing untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan sebelum menghancurkan klan. Namun keluhan mereka selalu ditepis. Mereka juga tidak punya banyak harapan kali ini. Namun, jawaban positifnya membuat mereka tidak percaya. Sementara itu, Nenek Moyang kedua klan ketakutan setelah mengetahui bahwa Raja Naga Langit secara pribadi akan mengadakan konferensi. Orang-orang tua ini benar-benar tidak berdaya dalam krisis yang akan datang ini. Field of Dragon War sebenarnya adalah pulau terpencil yang terletak di dalam rantai. Sangat istimewa karena bagian bawahnya lebih kecil dari bagian atasnya seperti jamur lingzi besar yang tumbuh di laut. Tidak mudah untuk memasuki medan seperti ini, terutama bagi manusia yang kesulitan untuk mendakinya. Oleh karena itu, pulau ini selalu sepi. Permukaan di atasnya adalah padang rumput yang menyerupai medan perang. Dapat menampung lebih dari 10 ribu orang sehingga merupakan lokasi yang cocok untuk uji coba publik. Ada banyak pembudidaya dari sekte terdekat yang tiba di dataran bahkan sebelum konferensi dimulai. Tentu saja, kedua klan dan Soaring Hauk tidak bisa menjadi alasan begitu banyak orang untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekte kecil. Hanya sedikit kekuatan yang peduli dengan konferensi ini. Namun, lain halnya ketika Raja Naga Langit secara pribadi memimpin masalah ini. Dia bertanggung jawab atas keracing Dragon Cliff saat ini selain menjadi master terkenal di Grand Sea. Sementara itu, tebing menguasai seluruh benua, semua sekte di dalamnya berada di bawah rahasianya. Masalah sekte kecil seperti klan Wenren tidak layak untuk dikunjungi secara pribadi oleh Raja, tetapi dia memang akan datang. Hal ini mengubah suasana sepenuhnya. Oleh karena itu, banyak sekte yang datang untuk merayakannya. Bahkan beberapa master sekte datang lebih awal. Faktanya, kedatangannya di luar dugaan Soaring Hauk. Pada awalnya, Hai Yang Ying hanya ingin mengintimidasi kedua klan menggunakan gengsinya, tidak dalam mimpinya dia mengharapkan Raja menyetujui perdamaian ini. Yang Ying menjadi sangat gembira dan bangga atas keberhasilan ini. Menurutnya, ini adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun. Sepertinya tebing itu punya opini tentang bagus negaranya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ibu kota sendiri telah mendengar reputasiku. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pemuda berbakat, ahli nomor satu di Soaring Hauk. Selain itu, ia memiliki aura mulia selain sangat tampan dengan banyak penggemar di negaranya, bintang di hati banyak wanita muda, kekasih di benak banyak wanita. Mungkinkah Raja Naga Langit juga menyukainya? Yang Ying merasa seperti melayang di udara setelah memikirkan hal ini. Semua orang di wilayah utara tahu bahwa Raja Naga Langit adalah wanita cantik tiada taraf yang setingkat dengan Dewi Penindas Surga. Jika Raja Naga Langit menyukainya, itu berarti dia akan bisa terbang ke langit. Yang Ying sedang bersenang-senang membayangkan hal ini. Dia sudah bisa melihat hari di mana dia bisa menerima keindahan dan menjadi terkenal di dunia dengan otoritas yang besar. Dia menjadi agak konyol dan mulai tersenyum. Dapat dipahami jika dia memikirkan hal ini. Faktanya, banyak sekte juga terkejut. Mengapa Raja Naga membuang-buang waktunya untuk sekte kecil seperti itu? Oleh karena itu, para master sekte dan Raja Kerajaan di lapangan menjadi cukup sopan terhadap Soa Ring Hao. Raja Kerajaan Soa Ring Hao, Ayah Yang Ying, secara pribadi memimpin pasukan ke sini untuk menjaga perdamaian dan menjadi pendukung anak. Jika mereka bisa menyerang Raja Naga, sekte mereka bisa bangkit dalam semalam. Tuanku, selamat, seekor harimau tidak pernah memiliki anak anjing. Putramu unggul, seperti naga di antara manusia. Suatu hari, dia akan naik ke langit dan dunia akan memperhatikan namanya. Beberapa master sekte dan Raja Kerajaan sedang berbicara dengan Raja Kerajaan Soa Ring Hao dengan tujuan untuk menyanjung. Di masa lalu, negara kecil ini tidak layak menerima sanjungan mereka. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa Raja Naga Langit mungkin ingin mengembangkan sekte ini. Kelebih lagi, Hai Yang Ying memang seorang anak ajaib yang berbakat. Mungkin dia bisa mendapatkan bantuannya. Tolong, tuan-tuan, saya tidak pantas menerima kata-kata baik seperti itu. Sang Raja sangat gembira dengan kesempatan besar ini agar negaranya bersinar. Tak perlu dikatakan lagi tentang Yang Ying, kepercayaan dirinya telah tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa seolah baru saja mendapat pengaruh besar. Siapa yang diadili kali ini? Seseorang bertanya. Faktanya, mereka tidak terlalu peduli dengan konferensi tersebut. Fokus utamanya adalah menampilkan diri mereka dengan cara yang baik di hadapan Raja Naga Langit untuk mendapatkan perhatiannya. Saya pikir seorang murid dari klan Wenren. Seorang ahli yang mengetahui masalah ini menjawab, Tidak, Yang Ying segera mengoreksi, bukan seseorang dari klan Wenren. Dia memang memiliki hubungan dengan mereka tapi dia hanya murid dari benua kita. Namun, dia memiliki hubungan dengan putri Wenren dan merusak aliansi pernikahan. Oleh karena itu, kedua klan itu ingin membuangnya secara diam-diam. Banyak orang dapat memahami hal ini. Aliansi pernikahan adalah hal yang biasa di antara klan tetapi kawan Lee ini merayu putri Wenren. Mereka merasa simpatik karena kedua klan ingin menangani masalah ini secara pribadi. Sebagai anggota benua naga berjongkok, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian tetapi kedua klan diam-diam menangkap seorang penggarap, bahkan bermaksud membunuh. Hal ini hanya akan menimbulkan keresahan masal. Oleh karena itu, kita harus menegakkan keadilan. Yang Ying berbicara dengan tegas dengan penampilan yang benar. Penonton juga tidak setuju dengan dugaan ini. Namun, mereka mengerti bahwa dia hanya menggunakan retorika seperti ini untuk memaksakan agendanya sendiri tetapi tidak ada yang mau mengatakan apapun. Para murid dari kedua klan akhirnya berhasil sampai ke lapangan juga. Lee Kie adalah bagian dari kelompok dengan para ahli di kiri dan penentuan. Mereka sebenarnya sedang melindungi kali ini karena jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk membela diri. Karena berkumpulnya para master di tempat ini, klan menjadi sangat tegang, terlihat dari ekspresi serius mereka. Belum lagi Raja Naga Langit, hanya kekuatan besar ini saja yang membuat mereka kehabisan nafas. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak membawa Lee Kie ke sini, itu sama saja dengan melawan Raja Naga. Melakukan hal itu akan menghasilkan konsekuensi yang tak terbayangkan di benua Crouching Dragon. Lee Kie juga tidak terlihat seperti seorang tahanan karena mereka hampir mengira sebagai leluhur mereka sehubungan dengan perlakuan mereka saat ini. Mereka berharap Lee Kie setidaknya bisa tetap mengucapkan salam selama konferensi terhadap klan mereka. Setelah melangkah ke lapangan, Lee Kie memandangi laut di sekitarnya dan tersenyum. Seluruh benua tampak seperti binatang raksasa yang tergeletak di laut. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menemukan barisan pegunungan yang tersebar di seluruh wilayah seperti seekor naga. Kepalanya seperti menyelam ke laut. Sementara itu, pulau ini tampak seperti kepala naga yang mencuat. Dia memindahkannya karena ini adalah tujuannya. Uji coba ini hanya dilakukan demi kenyamanan untuk menenangkan badai ini sehingga bocah nakal bernama Huayu dapat memiliki masa depan yang cerah. Setelah melihat kedatangan Lee Kie dan klan kedua, Hai Yang Ying tidak bisa menahan senyumnya. Apa yang disebut uji coba ini hanyalah alat yang dia gunakan untuk menghancurkan Wen Ren dan Timur. Dia tidak peduli dengan nyawa Lee Kie. Faktanya, bahkan jika Lee Kie bisa selamat dari konferensi, dia akan membunuh Lee Kie jika diberi kesempatan nanti karena orang itu telah menyinggung perasaannya. Para penguasa kerajaan dan ketua sekte semuanya ada di sini. Anda bisa mulai dengan memberi tahu mereka tentang bagaimana klan Wen Ren dan Oriental menculik Anda. Hai Yang Ying ingin mengambil alis sebelum Raja Naga Langit ada di sini, jadi dia memberi tahu Lee Kie. Para ahli dari kedua klan itu meringis. Ini adalah urusan mereka tetapi Yang Ying telah memberi tahukannya kepada seluruh dunia sekarang. Itu merupakan cobaan yang sangat panas. Penulisan, apa yang kamu bicarakan? Lee Kie prospeknya orang yang puas dengan dirinya. Jawaban Lee Kie membuat anggota klan menghela nafas lega. Nenek Moyang meminta Jian Shi dan Lurui pergi memohon pada Lee Kie. Di mata mereka, Lee Kie adalah suami Lurui jadi dia bisa bersikap lunak terhadap mereka. Di masa lalu, sikapnya sama sekali tidak jelas sehingga kedua klan takut dia akan membalas mereka selama konferensi. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Aku sedang berbicara tentang dua klan yang ingin membuangmu secara diam-diam setelah mereka menangkapmu. Yang Ying buru-buru berkata, jangan khawatir, kamu bukan bagian dari klan mereka. Setiap terlarang di benua Crouching Dragon bebas dari ketidakadilan seperti itu. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menahan atau menghakimi Anda. Katakan saja sejujurnya dan para master sekte dan raja kerajaan di sini akan melindungimu. Ekspresi nenek-nenek menjadi sangat jelek. Ketua klan Wenren tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, putra mahkota Hai, ini urusan kita sendiri. Pihak yang terlibat hadir, mengapa kita tidak mendengarkannya? Yang Ying mencibir, benar, kami akan mengurus ini, silakan bicara. Ketika yang mulia tiba di sini, dia akan memberi Anda pengadilan yang adil juga. Seorang master sekte membantu Yang Ying. Oh, Li Kie tersenyum, tetapi jika saya adalah menantu klan Wenren, apakah saya masih orang luar atau saya adalah murid dari klan tersebut? Kata-kata seperti itu mengejutkan banyak orang, terutama Yang Ying. Master klan Wenren segera menggema, benar, ini urusan internal kita, tidak perlu diadili. Kapan kamu menantu menjadi klan Wenren? Yang Ying berubah menjadi serius dan dengan dingin berkata, putri dari klan itu bertunangan dengan Dong Fang Chong, semua orang tahu ini jadi dari mana asalmu? Lalu apa maksudnya? Hem, itu artinya kamu sengaja memutuskan pernikahan dengan merayu wanita yang tidak bersalah, sebuah kejahatan pezina yang tidak bisa dimaafkan, dengan tujuan merusak perdamaian benua. Dunia tidak beradaptasi dengan orang sepertimu, jadi jika kamu benar-benar jahat, kamu harus dibakar perlahan-lahan di tiang pancang untuk memberi contoh bagi mereka yang berani mengganggu keharmonisan Crouching Dragon. Penjahat di tempat ini akan dihukum berat. Mata Yang Ying penuh dengan niat membunuh saat ini. Ketua sekte lainnya berteriak, memang benar bahwa sabotase yang disengaja terhadap pernikahan harus dihukum berat. Kematian karena kebakaran bukanlah hal yang tidak masuk akal sama sekali. Mereka tidak tertarik dengan penangkapan rahasia apapun dari klan Wenren. Faktanya, banyak dari mereka yang bersalah dalam hal ini. Yang Ying hanya menggunakan ini sebagai titik awal untuk membuat rencana sendiri. Namun, pertunangan orang lain adalah cerita yang berbeda. Semua kekuatan besar menggunakan aliansi semacam ini dan tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi pada mereka. Oleh karena itu, semakin banyak pemimpin yang rela membakar Lee Kiei sampai mati. Ini adalah peringatan dan contoh bagi semua playboy yang ingin memutuskan aliansi. Yang Ying melanjutkan, Meskipun saya tidak tahu apa yang ditawarkan klan kepada Anda, tetapi jika Anda mengaku sebagai bagian dari klan Wenren saat ini, Anda tetaplah seorang pezinai yang harus dibakar. Ancamannya sangat jelas saat ini. Jika Lee Kiei memihak klan Wenren, Ying Yang dan para pendukungnya akan dibunuh. Namun, jika dia membalas klan, ada peluang dia untuk bertahan hidup. Orang lain pasti tahu pilihan apa yang harus diambil saat ini. Mereka akan melibatkan klan demi mempertahankan diri. Bagaimanapun, klan-klan ini menginginkan hidupnya di masa lalu. Lee Kiei tersenyum dan berkata perlahan, Kamu bukan siapa-siapa, berhentilah berjingkrak-jingkrak di depanku dan enyahlah sebelum aku menjadi marah. Beritahu Raja Naga Langit untuk datang dan menemuiku. Bahkan para pemimpin di sini menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini sementara Yang Ying tercengang. Para murid dari dua klan secara alami juga ketakutan. Orang ini berani-berani seperti ini. Menyuruh Raja Naga Langit untuk datang dan menemuinya. Bodoh, aku akan menjagamu sekarang. Yang Ying sangat marah setelah dipermalukan di hadapan semua orang dan segera menangkap Lee Kiei. Bang, sebelum dia bisa mengambil apapun, Lee Kiei menamparnya hingga terbang dan menghancurkan semua giginya. Baik gigi maupun darah mengucur dari mulut. Perubahan mendadak seperti itu mengejutkan dan membuat semua orang tercengang. Binatang kecil, kamu ingin mati. Pergi, tangkap dia. Raja Kerajaan Soaringhawk sangat marah dan mengumpulkan beberapa ratus ahli untuk mengepung dan menangkapnya. Saat ini, sebuah pernyataan datang seperti Guntur, Yang Mulia, Raja Naga, ada di sini. Semua orang dengan cepat berlutut. Apalagi Raja Kerajaan Soaringhawk mengabaikan segalanya dan bersujud juga. Salam, Yang Mulia, semua yang hadir di lapangan sedang berlutut, di luar Lee Kiei. Lurui dan Jianxi melihat dia masih berdiri dan menjadi ketakutan. Lurui dengan cepat menarik lengan bajunya dan memberi isyarat agar dia berlutut hanya untuk disambut dengan senyumannya. Seorang wanita turun dari langit. Penampilannya mengukir pulau kecil itu dengan aura akuatik. Naga air di bawah kakinya membuatnya semakin buruk. Dua lelaki tua menemaninya. Cahaya keluar dari mata mereka yang sekilas akan menakuti penonton manapun. Matanya menyapu lapangan dan tiba-tiba berhenti pada Lee Kiei yang sedang tersenyum padanya. Yang Mulia, mohon dukung kami. Hai Yang Ying menggelar dan berjalan ke depan sebelum terbiasa. Anak nakal Lee ini bergantung pada klan Wenren dan Dongfang dan berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, membual tanpa rasa malu dan bahkan mencemarkanmu. Aku ingin melindungi prestisemu dan pergi menghentikan. Saat ini, Yang Ying melebih-lebihkan untuk memanggil Lee Kiei dan klannya. Ia memukul dua burung dengan satu batu. Klan-klan itu sangat ketakutan. Sudah berakhir bagi mereka jika Yang Ying dapat mencapai tujuannya. Sementara itu, para pemimpin lainnya diam acuh tak acuh. Mereka tidak akan membela klan kecil ini, tidak ada yang peduli dengan keberadaan mereka. Raja Naga Langit menatap tajam ke arah Lee Kiei sambil balas menatap sambil mengurangi. Jiwa Lurui hampir meninggalkan tubuhnya. Dia terus menarik lengan bajunya sambil hampir menangis. Jika Lee Kiei tidak berduka, bencana akan menimpa klan mereka. Yang Mulia, orang yang menghina ini tidak menghormati prestise Anda. Izinkan saya menangkapnya untuk Anda. Raja Kerajaan Soaring Hauk memperhatikannya dan berpikir bahwa dia tidak senang berada di sini. Dia berasumsi bahwa ini adalah kesempatan untuk memenangkan beberapa pahala. Oleh karena itu, dia dan kelompok ahlinya langsung mendatangi Lee Kiei. Ledakan, hanya dengan satu tendangan, dia membuat mereka terbang sambil menyemprotkan darah. Dia tidak repot-repot menyimpannya. Dia tersenyum dan duduk di singgah sana yang awalnya disiapkan untuk Raja Naga. Saat Lee Kiei duduk di singgah sana, para pemimpin di bawah terengah-engah. Siapa si bocah nakal ini yang berani beraksi di hadapan Raja Naga Langit? Klan Wenren, khususnya, benar-benar pucat. Tampaknya olah mereka sudah bisa melihat kehancuran mereka sendiri. Ini bukan hanya tindakan lancang di hadapan Raja. Dia bahkan duduk di singgah sananya. Itu sebenarnya adalah pengkhianatan, kejahatan yang layak dihukum mati di manapun lokasinya. Bisa jadi itu adalah pemusnahan sembilan klan juga. Bagian terburuknya adalah Lee Kiei kurang memiliki hubungan dengan klan mereka saat ini. Mereka juga akan terseret dalam kekacauan ini. Berat, hentikan tindakan tidak sopanmu. Salah satu master sekte berteriak keras untuk memenangkan beberapa poin di depan Raja. Lee Kiei terus duduk di sana tanpa peduli dan memandang ke arah Raja Naga, Suanku yang cantik, aku datang jauh-jauh untuk mengunjungimu, di mana keberadaanmu. Beberapa pemimpin tersentak saat ini. Sekarang, pria itu bahkan menggoda yang mulia. Raja mereka pasti tidak tahan dengan hal ini. Siapa yang berani menghadiahkan ahli top grensi dengan posisi yang sangat tinggi. Dia hanya hidup bosan. Namun, Raja Naga Langit mengejutkan semua orang karena dia menanggapinya dengan senyuman yang merendahkan kerajaan. Orang-orang belum pernah melihat senyumnya seperti ini sebelumnya. Saya tahu Anda sedang berkunjung, Saudara Lee, jadi saya pribadi membawakan teh dari tebing saya. Mohon luangkan waktu Anda, kata Raja Naga. Ini adalah kenalan lama Lee Kiei, Wolong Suan. Teh laut dalam yang diseduh dengan sempurna memang layak untuk dicicipi. Lee Kiei mengangguk dan tersenyum. Kali ini, kedua lelaki tua itu menyiapkan kompor untuk teh lalu menyalakan api. Wanita mempesona itu maju ke depan dengan postur tubuh yang tiada taraf. Dia duduk di depan kompor dan secara pribadi mengendalikan api. Dia menuangkan air dari mata air ke dalamnya untuk merebus tehnya. Beberapa saat kemudian, keluar secepatnya dengan aroma teh. Seluruh pemandangan hening di luar kayu bakar. Para pemimpin di sini tercengang dan menyaksikan dengan tidak percaya. Siapakah Raja Naga Langit? Dia adalah penguasa tertinggi di benua Crouching Dragon mereka. Sulit bagi mereka untuk melihatnya sekalipun. Namun, Raja mereka sedang menyeduh teh untuk pria biasa yang duduk di singgah sananya. Sebelum mereka menyadarinya, dia tampak seperti penguasa sembilan langit, yang terhebat dari semua keberadaan. Sedangkan Raja mereka hanyalah seorang pelayan teh. Adegan ini terlalu berlebihan untuk diterima. Para anggota klan merasakan rahang mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dewi dalam pikiran mereka, Dewa dalam hati mereka, sebenarnya sedang menyeduh teh untuk pria ini. Setelah tehnya habis, dia secara pribadi membawanya untuknya. Perlakuan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Siapa lagi yang dapat menikmati layanan dari Raja mereka ini? Likie menyesap seteguk dan mendecahkan lidahnya. Bagus, bagus. Namun, masih ada celah dibandingkan nenek moyang anda. Jadi, kamu sudah percaya pada leluhur kami? Wolong Suan tersenyum dan bertanya dengan mata gelombang musim gugurnya. Likie tidak menjawab dan meletakkan cangkir tehnya sebelum menatap ke arah para pemimpin di tanah berdiri. Dalam sekejap, semua pemimpin yang gemetar ketakutan. Orang-orang yang mengancamnya sebelumnya bahkan lebih terkejut lagi dan menjadi lumpuh di tanah. Bahkan Raja mereka menyeduh teh untuk orang ini namun mereka berani dengan sombong di hadapannya. Ini adalah dosa sekte. Jika bangsawan mudali telah memaafkan kekasaranmu, berdirilah. Wolong Suan menatap mereka dan berkata, Dia memiliki kedudukan sebagai seorang master saat ini dengan prestise seorang raja. Reputasinya bukan sekedar omongan belaka. Setelah mendengarnya, para pemimpin perlahan bangkit. Mereka merasakan kaki mereka ketakutan saat ini. Saya adalah seseorang yang suka menyimpan dendam. Likie meminum tehnya lagi dan terkekeh, Hai Yang Ying, seret dia keluar, pemenggal kepalanya. Kedua lelaki tua itu tidak menunggu penegasan Wolong Suan sebelum menarik Hai Yang Ying keluar. Mereka mengetahui identitas Likie. Ini adalah seseorang yang bahkan mengasingkan sekte abadi yang melonjak. Para pemimpin ini hanyalah semut di hadapan Fiers. Yang mulia, mohon jelaskan belas kasihan, Yang Ying sangat ketakutan. Mimpi indahnya tadi semuanya hancur. Hanya malapetaka yang akan datang. Yang mulia, mohon ampuni dia. Raja Kerajaan Soaring Hauk juga memohon belas kasihan di lapangan. Aku hanya akan membunuh anakmu yang bodoh. Wolong Suan menatapnya dengan dingin. Jika bangsawan muda Li harus melakukannya, dia akan menunjuk negaramu. Pilihanmu, Raja Kerajaan terjatuh dan terkejut. Retakan, kedua lelaki tua itu tidak ragu-ragu dan memenggal kepala Yang Ying. Ini bukan siapa-siapa. Memprovokasi Li Kie bahkan bisa berakhir dengan kehancuran tebing mereka, apalagi sekte kecil seperti Soaring Hauk. Li Kie tidak peduli sama sekali dan melanjutkan, Klan Wenren dan Timur, majulah. Ketakutan yang sama juga muncul di seluruh anggota Kla. Mereka semua merasakan kehangatan meninggalkan tubuhnya. Mereka gemetar saat berjalan ke depan sementara para pemimpin lainnya di sini tidak berani bernapas dengan keras. Mereka takut kesalahan sekecil apapun akan membawa malapetaka bagi sekte mereka. Bocah, kemarilah. Li Kie melambai di Wenren Huayu yang sedang berlutut. Dia menatap ibunya sementara anggota Klan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Mereka merasa sedikit berharap karena Li Kie adalah suami lurui. Tentu saja, Jianxi di sisi lain hanya menghela nafas. Dia tahu bukan itu masalahnya. Akhirnya, lurui mengangguk dan Huayu akhirnya berjalan maju. Li Kie menepuk bahunya dan berbicara datar kepada guru Klan Wenren dan leluhurnya, saya tidak peduli dengan pernikahan. Namun, gadis ini memiliki hubungan yang sangat penting denganku. Dia berhak mengetahui siapa ayahnya. Bangsawan muda, Master Klan Wenren tertidur selama setengah hari dan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, Ketua Klan, aku tidak peduli jika kamu tidak menyadarinya atau hanya berpura-pura bodoh. Saya hanya kambing hitam, bukan cucu Anda. Orang rendahan ini, orang rendahan ini tidak tahu apa-apa. Tuan Klan dan leluhur buru-buru bersujud. Wenren Jianxi, kamu harus bicara sekarang. Li Kie perlahan memberitahu Jianxi. Jianxi juga takut. Dia memandang nenek moyangnya lalu anggota Klan Timur. Pada akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengungkapkan, Ayah Waiyu adalah saudara bela diri tertua kita. Gu Kiyu, bukan hanya anggota Wenren tetapi bahkan beberapa anggota Dongfang pun tercengang. Ya, Lurui menundukkan kepalanya dan mengakuinya secara terbuka. Jianxi memandang ke arah Dongfang Chong dengan nada meminta maaf dan kemudian dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Li Kie, Li Bangsawan Muda, Saudara Dongfang, ini semua salahku. Saya akan menghadapi konsekuensinya. Hidupku ada di tanganmu sekarang, Bangsawan Muda Li. Dongfang Chong juga menghela nafas. Dia mengerti maksud Jianxi. Klan Wenren membutuhkan kambing hitam saat ini. Li Kie mengabaikannya dan tersenyum pada Wolong Xuan, Apa pendapatmu tentang anak ini? Bersambung.